Assalamualaikum teman-teman cerita untungs Kali ini kita ngobrol bareng Mondi Tato, seorang anak pang yang berhijab Kehidupannya berubah setelah bertemu dengan Ustadz Ebit Leo dari Malaysia Ya cuman kayak inget dosa gitu, dosa Kayak aku dalam hati begini, masa sih iya gue hidup mau kayak gini terus Umur kan kita gak tau, takutnya gue lagi ngamen, gue mati gitu kan Takutnya gue lagi apa, gimana ya kan Mondi ternyata memiliki trauma kehidupan dari keluarga yang mengalami broken home dan kehilangan suaminya Kira-kira apa ya yang dinasehatkan oleh Ustadz Ebit Leo sampai Mondi kini berhenti menjadi anak pang Yuk saksikan kisahnya hanya di cerita untungs Oke langsung aja kita akan ngobrol sama wanita yang ada di VT tersebut Langsung kita akan tanya-tanya Mondi gimana kabar? Alhamdulillah Gimana rasanya pake hijab sekarang? Uh rasanya adem Adem ya? Awal-awalnya gerak Awal-awalnya gerak? Lama-lama ya udah terbiasa Waduh ini pasti ya, pasti banyak yang penasaran Apa pengen tau seperti apa sebenarnya gitu Prosesnya kok sekarang begini dan dulunya gimana apa segala macem Itu tentunya orang pada pengen nanya Termasuk gue juga gitu waktu itu masih ngerti Wih gitu ya Drastis banget nih gitu ibaratnya Nah Mbak Erly aja nih yang punya B.Early nih Dulunya mantan pembantu rumah tangga Sekarang mau jadi miliarder Gitu Jadi kita gak pernah tau masa depan orang nanti akan takdiri seperti apa Kita doain sebelumnya Mondi akan jadi seseorang yang Insya Allah ya bukan miliarder lagi Trilioner jangan Amin Nah bagaimana prosesnya sampai akhirnya kamu nih terlihat seperti sekarang ini Ya ada suatu ustad lah ya Kayak ustad ebit lew gitu Di saat aku lagi tidur Aku kaget kan Dan banyak berita di Malaysia atau dimana Itu katanya settingan gini Padahal itu semua bener-bener real Namanya orang Emang aku kan pasti kan disitu lagi Di usi dari kontrakan Karena kontrakan aku kan Abis Abis ya kan gak bisa bayar Udah aku tidur Aku emang biasa tidur gitu Sama anak-anak disitu tidur lah Karena aku tidur disitu kan langsung Tertau ada dateng lah ustad Memberi nasihat seperti ini Seperti ini Alhamdulillah lama kemudian lama Dijelasin sama dia Kayak istilah Emang mau hidup kayak gini terus Waktu kejadian itu Dimana posisi kamu? Di Lampu Merah Di lokasinya di? Lampu Merah Gondrong Di Tangerang Lampu Merah Gondrong Tempat aku Oh di Lampu Merah Gondrong Iya Oh di Tangerang Mungkin orang warga Tangerang Yang tahu Lampu Merah Gondrong Di situ ternyata Makanya Mondi di situ ya Tapi udah kenal Sama ustad Ibit sebelumnya? Belum Belum Tapi tahu beliau itu siapa gitu? Sebelumnya? Sebelumnya tahu Karena banyak Membantu Anak-anak Pang Bahkan sampai Di Jakarta itu Dia membuatkan Suatu rumah 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 Singgah Yaitu Untuk Apa? Untuk Kayak Anak-anak Jalanan Dia buatkan rumah Singgah Untuk tempat tinggal Di situ Ngaji di situ Itu luar biasa Banget Beliau ini Oh Di Malaysia ya Cuma bikin rumah itunya Di Jakarta Berarti Tiba-tiba Aja Ketemu secara Nggak sengaja Atau memang Ustaz Ibit sendiri Udah Apa namanya Menargetkan Mondi Ibaratnya udah dipantau Sebelumnya Sebelumnya Emang Nyari-nyari aku Karena aku kan Muter sana Jalan kesana Kesana Sini Eh Mungkin udah takdirnya Udah ketemu Di saat aku lagi tidur Capek ya kan Nggak men Udah akhirnya Tau-tau Lagi tidur Mon Assalamualaikum Mondi Mondi Kupikir temanku kan Jum berapa tuh Siang-siang kayaknya Pas ku tengok Bunggung aku Ini aku nggak salah Kataku Ini nggak salah Ini usah tepet Kataku Ya Allah Masya Allah Udah akhirnya Ngobrol lah kita Sharing lah kita Aku diri nasehati Gini-gini kan Yaudah Sampai dia Ngasih beberapa Rezeki lah Ya kan Untuk aku Kan pasti ada Anak aku juga Disitu kan Kamu ada anak Ada anak Berapa Satu Jadi Di lokasi itu Iya Kayak gitu Ceritanya Oh gitu Kemudian Sangat Sangat-sangat Baik Beliau itu Pada saat itu Kemudian Kalau nggak salah Kamu ikut ke Malaysia Iya Tapi waktu itu Belum diminta Berhijab Sama beliau Dari diri aku sendiri Oh gitu Bukan Seruan dia Oh bukan Itu gimana prosesnya Kayak aku Aku Sampai salat Jam 12 Salat malam Kayak Ya Cuman kayak Inget dosa Gitu Dosa Kayak aku dalam hati Begini Asasih Iya gue hidup Mau kayak gini Terus Umur kan kita Gak tau Takutnya gue lagi Ngamen Gue mati Gitu kan Takutnya Gue lagi apa Gimana Ya kan Namanya umur Kita gak ada yang tau Gitu kan Udahlah cukup Hidup Di jalan Gitu Udahlah cukup lah Kita Bergaul Kesana kesini Brutal Kesana Kesini Ya kan Sampai Aku Doa Ya Allah Kasih petunjuk Gitu Ya Allah Aku pengen Berubah Kasih tolong Kasih jalan Jika terbaik Tolong Kasih jalan Aku bilang Gitu Ya mungkin Udah dijawab Sama Allah Ya udah Aku langsung Pakai Sampai aku Bener-bener Ih ya Allah Aku kayak Ngerasa Di saat aku Pakai hijab Itu Subhanallah Masya Allah Rezekiku Aku langsung Kayak Ada Diganti Jadi Berarti Ada salah satu Nasihat Besar Ebit Yang Kena Itu tadi Kenapa Mau hidup Gini-gini Terus Masih ingat Tengah berapa Waktu Akhirnya Mutuskan Untuk Pake Berapa Berapa Bulan Yang Lalu Terus Gimana Lingkuan Kamu Tiba-tiba Udah Pake Hijab Aja Gita Banyak Sekali Yang Menghina Kamu Mandi Jangan 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 Gitulah Gitu Kan Pake Pake Hijab Jangan Sesuci Jangan Inilah Banyak Komentar Yang Bikin Hijrah Itu Gampang Susah Istiqomanya Iya Kadang Tapi Juga Proses Kan Ya Kadang Goyang Sedikit Kadang Mungkin Teringat Zaman Dulu Gimana Ini Proses Istiqomah Terus Kalau keluarga Gimana Responnya Responnya Seneng Keluarga Cuman Kayak Istilah Jangan Sampai Dibuka Gitu Tetap Istiqomah Gitu Bangga Mama Gitu Bangga Akhirnya Kamu Aku Sebelum Aku Pakai Jilbab Begini Sebelum Misra Emang Sebelumnya Aku Ngamen Juga Tetap Sholat Jadi Aku Ngamen Misalnya Ajan Johor Ya Kan Ajan Johor Aku Langsung Sholat Ada Ustadz Disana Aku Ngomong Ke Bapak Bapak Pak Kalau Ajan Tolong Panggil Mohon Dia Mohon Dia Sholat Ajarin Sholat Ah Enggak Gue Takut Ntar Domel Sama Teman Ajan Udah Akhirnya Terbiasalah Jadi Waktu Masih Pangpangan Ajan Johor Sholat Ashar Sholat Itu Itu Sebuah proses Ya Ibaratnya Jaman Dulu Gue Walaupun Bagaimana Masih Ingat Sholat Jadi Kalau Azannya Siang Berarti Itu Sholat Johor Ingat Kalau Sore Ingat Ini Sore Berarti Sholat Ashar Ingat Cuma Kadang Gak Sholat Cuma Inget Sholat Inget Doang Nah Kalau Anak Berapa Sekarang 4 Tahun Setengah Terus Ngeliat Mamanya Sekarang Pake Hijab Gimana Seneng Sampai Aku Nanya Johan Mami Boleh 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 Kenapa Dia Tuh Pintar Ngomong Gak Boleh Mami Cantik Pake Hijab Nanti Diomelin Ustazh Katanya Gitu Nanti Diomelin Lama Allah Katanya Dia Pintar Sekali Pintar Sekali Ceramain Aku Bukannya Aku Yang Nyerah Media Tapi Masya Allah Dari Anak 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 TK TK Bagus Alhamdulillah Dia Bisa Ajan Suka Ajan Di Masjid Suka Salawatan Di Masjid Gitu Kan Terus Aku Selalu Ajarin Dia Ngaji Gitu Kayak Dari Ikro Kayak Gitu Kan Terus Kadang Kalau Aku Misalkan Nambah Tato Aku Diomelin Mami Jangan Tambah Tato Lagi Kenapa Memang Nanti Apibat Di atas Sana Marah Marah Nangis Itu Dia Pintar Sekali Kalau Ngomong Dia Kalau Teman-teman Punk Apa Tadi Ada Contra Ada Yang Dukung Aku Begini Ada Yang Dukung Ada Yang Gak Gitu Buat Apa Si Lu Pakai Jilbab Gitu Jadilah Dirus Sendiri Gitu Jadilah Punk Seorang Mondi Jadilah Mondi Gitu Ih Gue Pengen Berubah Gitu Ya Biarin aja Yang dulu Gitu Kan Kita punya Masalah Yang buruk Gitu Masih Kita mau Kayak Gini Sih Gitu Aku Ngomong Gitu Ah Lu So Ini Loh So Ini So Suci So Ini Loh Gitu Mon Dulunya Apa Si Mon Awalnya Mon Awal Apa Nih Dulunya Dulunya Maksudnya Kegiatan Kamu Dulunya Apa Tuh Awal Aku Ngamain Ngamain Ya Ngamain Dari Tahun Jadi Anak Pang Anak Pespa Pas Aku Berhenti Sekolah Aku Kan Berhenti Sekolah Karena Ekonomi Gak Cukup Kan Padahal Rontu Aku Pinjem Buang Lebih Baik Aku Yang Ngalah Selesai Di SMA SMA SMK Keknya SMK Kelas Satu Udah 10 Tahun Lupa Terus 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 Akhirnya Aku Kejalan Terus Ya Karena Ada Suatu Broken Ham Juga Kan Alesan Aku Turun Kejalan Juga Broken Ham Dan Yaudah Aku Jadi Anak Bang Jalan Kesana Kesini Ke Antara Kota Kota Sampai Alhamdulillah Nembus Kebali Juga Sampai Kebali Rumah Di Karawang Kebalinya Itu Emang Niat Kebali Apa Niat Sengaja Jalan Sampai Kebali Niat Kebali Kebali Pake Pesawat Kalah Tak Pake Pesawat Aku Jadi Jalan Kaki Kebali Bukan Jalan Kaki Pespa Sampai Itu Seperti Kebali Sampai Pas Pesawat Waktu Aku Pang Masih Ada Taring Babi Itu Aku Ke Kalimantan Langsung Dari Bali Kalimantan Kalimantan Sebelum Langsung Kalimantan Nyari Itu Taring Babi Itu Awal Yang Ngajak Kamu Jadi Enak Pang Siapa Nggak Ada Yang Ngajak Sih Karena Diri Sendiri Aja Maksudnya Tiba-tiba Nggak Mungkin Misalnya Pas aku Sekolah Ngeliat Ada Anak Pang Aku Serem Banget Gitu Kan Udah Ngobrol Gini Gini Kenapa Kalian Jadi Anak Pang Gini Gini Waktu Aku Masih Sekolah Ya Alisannya Semua Anak Pang Itu Pasti Ada Alisannya Kenapa Dia Memilih Hidup Di Jalan Karena Satu Mungkin Ada Yang Broken Halk Kedua Mungkin Ada Kurang Kasih Dari Orang Tuanya Terus Yang Ketiga Karena Dia Mungkin Pengen Freedom Bebas Gitu Kan Atau Pengen Nyari Jati Diri Seperti Itulah Enak Nggak Sih Duit Jalan Enak 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 Itu Kita Bisa Dapat Sisi Positif Ya Sisi Positif Terusnya Yaitu Kita Bisa Tahu Susah Cari Duit Itu Seperti Apa Nah Itu Sisi Positif Positif Terus Karena Negatif Yaitu Ya Karena Dipandang Sebelah Mata Anak Pang Yang hidup Di jalan Itu Bener Bener Mereka Itu Menghidupi Dirinya Sendiri Cara Nginhidupin Dirinya Gimana Pasti Setiap Orang Hidup Butuh Ong Pos Ya Dia Ngemen Ini hidup Di jalan Ini Biasanya Ya Walaupun Anak Pang Sekalipun Kebanyakan Laki Jarang Yang kita Lihat Anak Cewek Gitu Mungkin Mondi Salah Satunya Yang kita Denger Anak Pang Tapi Cewek Gitu Banyak Sebenernya Banyak 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 Cuman Yang Baru Kayak Tato Mata Begini Mungkin Baru Aku Di Indonesia Ini Ngomongin Tato Kalau Gitu Sekarang Pertama Kali Yang Ngejak Kamu Tato Siapa Tato Tato Pertama Tato Aku Sendiri Ya Kadang Kadang Lihat Orang Tato Temen Pang Enggak Karena Pengen Sendiri Karena Aku Kalau Aku Prustasi Aku Sedih Aku Kacau Aku Tarinya Tato Tato Yang 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 Pertama Boleh Dibuka Di Tangan Terus Air Mata Ini Kan Sedih Kan Ceritanya Sakit Sakit Tapi Penagih Akhirnya Lama Lama Jadi Semua Badan Nah Tato Akhirnya Bisa Tato Ngumpet Kamu Tato Di Muka Itu Ada Kisah Khusus Ada Ini Kan Yang Disini Kayak Kayak Pager Kawat Gitu Kan Ini Tuh Kalau Dalam Di Luar Negeri Namanya Brutal Model Model Brutal Jadi Kalau Kata Kita Acak Acakan Gitu Kayak Hidup Aku Lah Gak Ada Aturnya Gitu Kemana Aja Corek Temen Kita Ibo 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 Dibuka Nah Ini Kalau Ini Kayak Makota Makota Dulu Rencananya Apa Kenapa Bikin Pak Lanya Makota Makota Biar Jadi Perempuan Yang Mandir Yang Tangguh Yang Kuat Oh Gitu Ini Johan Kok Johan Nama Anakku Nama Anak Johan Oh Ya Ampun Jadi Semua Apa Namanya Ada Kalau Di Muka Udah Di Tatto Berarti Badan Udah Habis Nih Iya Waduh Sampai Bawa Bawa Juga Waduh Semua Di Tatto Nah Sekarang Orang Kan Misalnya Ada Yang Suka Suka Tato Menato Badan Nah Ini Lebih Lebih Dari Tatto Bahkan Mondis Sampai Nato Matanya Itu Siapa Menginspirasi Kamu Akira Nato Mata Aku Sendiri Aku Orangnya Suka Extreme Extreme Dan Posisi Juga Karena Ada Satu Prustasi Aku Aku Kayak Gitu Orangnya Jadi Kalau Ada Masalah Aku Lari Nato Jadi Permasalah Pertato Permasalah Pertato Jadi Kalau Segini Banyak Masalah Kamu Banyak Banyak Masalah Masalah Apa Yang Sampai Akhirnya Kamu Udah Nato Nata Ada Masalah Satu Keguguran Karena Waktu Keguguran Yang kedua Karena Aku Tahu Ternyata Aku hidup Sama Orang tua Yang bertahun-tahun Selama ini Ternyata Itu Bukan Ayah Kandung Dan Aku Tahu Malah Tahu Tahu Dari Orang Lain Jadi Aku Ya Udah Aku Tato Mata Sebenernya Tato Ini Gagal 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 Karena Aku Miatnya biru Jadinya Hitam Tapi tetap Berhasil Di mata Orang Kalau Lihat Dari Deket Bener-bener Udah Kayak Gitaris Limbiscuit Dulu Padahal Dia itu Pake Contact Lens Ini Asli Loh Guys Gimana Rasanya Nantau Mata Sakit Sakit Sih Tapi Sakit Sakit Hati Oh Ya Ampun Lebih Sakit Sakit Nantau Mata Kamu Nantau Di Mata Ibaratnya Gini Di Mata Itu Bukan Kodrat Dapet Tinta Ada Efeknya Enggak Penglihatan Mungkin Sekarang Belum Cuman Ada Beberapa Temen Sekarang Efeknya Udah Terlihat Kayak Rabun Cuman Kalau Aku Efeknya Kalau Kena Matahari Slow Sakit Langsung Efek Sampingnya Yang kedua Kalau Kita Kena Debu Gitu Ya Kalau Mata Biasa Normal Cuman Aduh Kelilipan Cuman Begitu Cuman Kalau Ini Dua Kali Lipat Dan Dicari Pun Kalau Debu Kalau Mata Putih Debu Kelihatan Ada Kotoran Kalau Hitam Kelihatan Mana Mana Debunya Ini Ini Mana Matanya Berarti Kalau Nato Itu Pake Jarum Matanya Di Tindik Pake Jarum Sontik Vaksin Vaksin Kucing Di Matanya Beri Gak Mantap Kenapa Nekat Banget Gitu Aku Buta Seminggu Ya Allah Nekat Banget Termasuk Nekat Tidak 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 Menurut Gue Nato Termasuk Nekat Tidak 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 Kalau Ini Parah Lagi Mata Lagi Ada Jarum Jadi Ngilu Rasanya Itu Tapi Sekarang Sekarang Efek Cuma Engga Kuat Lihat Cahaya Gimana Tanggapan Orang Waktu Ngeliat Lu Kan Bukan Cuma Tanpa Tatu Mata Aja Orang Lihat Pake Tatu Gini Sudah Ngeri Awalnya Gimana Tato Sebelum Tato Mata Orang Lihat Udah Takut Takut Kadang Lagi Ngamen Tato Tas Disampung Langsung Kedepan Padahal Kan Ngeri Niat Ini Kita Mau Ngamen Nyari Duit Gitu Pandangannya Terus Pada Saat Ada Tatu Mata Ini Perempuan Apa Lelaki Gitu Kebanyakan Waktu Masa Aku Belum Kaya Jir Bawa Gana Kebanyakan Tato Mata Itu Lelaki Jarang Perempuan Ini Menarik Jadi Memang Mondi Ini Melewati Hidup Dengan Banyak Cobaan Jadi Kalau Teman Sekarang Lagi Suka Ngeluh Gitu Belum Ada Apa-apa Kali Cobaan Sama Mondi Banyak Keluarga Apa Gimana Iya Banyak Keluarga Keluarga Dan Suatu Hubungan Dah Rumah Tangga Rumah Tangga Rumah Tangga Keluarga 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 Emang Lu Tepat Ngadu Apa Teman Teman Tepang itulah tempat ngadu Enggak 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 ada tempat ngadu Cuman kalau pas saat aku hijrah Tempat ngadu aku Kalah Enggak Sebelumnya pasti belum ada Belum Enggak aku cuman kayak udah Lampiasinnya Lampiasinnya Ketato Jadi Semua Yang ada di Tubuh aku itu Tato aku itu Ada artinya Jadi Kayak aku Nato ini Di saat aku lagi Begini Aku Nato ini Di saat aku lagi Kacau Apa gimana Gitu Sekarang juga Ada di Aku sekarang Tanggerang Panghidayah Wah Itu Ada Udah mulai ngajian Anak-anak pangnya gitu ya Di Tanggerang Udah ada grup Panghidayah Jadi Seluruh Seluruh Tanggerang Jadi Kayak aku Aku lagi mengumpulkan Rezeki gitu Untuk Kan selama ini Ngaji selalu Numpang Numpang Masjid ke masjid Ya kan Gitu kan Kan kesian juga kan Jadi Aku kayak mau bikin Kayak ustad gitu Ustad Tebit Kayak mau bikin rumah single Jadi yang gak punya rumah Anak-anak pang gitu Jadi disitu Ngaji disitu Gitu kan ya Jadi Setiap Jangan Jangan gini loh Biar orang gak berpikir Pang itu cuman Orang gak bener Ya kan Orang begini-begini Padahal Kita Kita pun ada jadwal ngajinya Ada jadwal sholatnya Gitu Ya tentunya juga Yang harus jaga Emang support system sih ya Jadi ibaratnya Perlu bikin circle-circle yang baik juga Ini salah satunya mungkin dilakukan sama Mondi Membuat Panghidayah Ini luar biasa nih ya Nah sebenernya kalau kamu sendiri Support system kamu siapa yang suka Ingetin kamu Yang suka dukung Yang suka lagi Dulu kan apa-apa Kalau ada masalah Akhirnya ngenato Kalau sekarang gak ada gak Orang deket gitu Apa suami kamu gitu Apa siapa gitu Ada gak sekarang Apa ustadz Ustad sih Ustad ya Nah kalau Sekarang suami gimana tangkapannya Apa Mengenai ini Ya udah Apa yang terbaik buat kamu Yang buat kamu nyaman Ya silahkan Oh gitu Alhamdulillah ya Ini luar biasa Ini sebenarnya Sebuah perubahan Yang bisa dibilang Drastis ya Tapi Walaupun begitu Ya namanya Sosmed ya Kita tahu Sosmed itu Semua orang Bisa berkomentar Sesuai isi hati Dia gitu kan Karena tanggung jawabnya Cuma sejauh Antara jempol sama handphone Gitu kan Iya Pernah gak kamu dapat Komen pedes Di sosmed Banyak Banyak komentar Komentar ya Aku mah Orangnya Enggak peduli Ada Dibalas gak? Enggak Enggak dibalas Aku ingat kata Ustad Ebit Kita hidup Jangan untuk orang Kita hidup Untuk Allah Bagaikan Kita itu bagaikan Kuda aja Kuda matanya Ditutup Tapi dia jalan aja Udah gak usah Tengok sana Tengok sini Gak usah dengar Diem Kita jalan aja Lurus Kalau kita hidup Untuk orang Mon lu harus Kayak gini Mon lu Kayak gini Mon kayak gini Tapi Berusaha lah Kita hidup Untuk Allah Gimana untuk Allah Jajah diri diri kita sendiri Kita ikutin Apa yang Allah ini Itu Pembelajaran dari Ustaz Ini sebuah proses Yang perlu kita hargai Dari Dari Mondi ya Tentunya juga Nanti kapan-kapan Mungkin teman-teman Ada kegiatan apa Mungkin sambil Ngobrol sama Mondi Sharing ini Akan memberikan inspirasi Buat teman-teman yang lain juga Atau juga mungkin Ada kajian yang pas Buat teman-teman Mondi juga Di undang-undang juga boleh Gitu kan Seru juga nih Kayaknya Nah sekarang Setelah kamu berhijab Aktiviti kamu Masih Ngamen juga Atau Gimana Sekarang sih Paling aku Kaya live Kalau gak aku Di rumah aja Gitu Padang ada kajian-kajian Ada pengajian-pengajian Kayak gitu Bapak Berarti teman-teman semua Ini dari Pengalaman Mondi ini Bisa kita ambil Pelajaran juga ya Kalau kita ketemu Teman-teman yang ada di jalan Kayaknya Jangan dijauhin ya Tapi kita rangkul Kita rangkul Kita aja ngobrol Siapa tau Kita bisa kasih solusi mereka Atau juga gitu Sebaliknya Salah satu yang Bikin ada di jalan tuh Karena ada masalah Gak ada tempat ngadu Iya kan ya Kemudian pasti juga Ekonomi pengaruh ya Ekonomi juga pengaruh Tapi anak-anak Walaupun sempat pernah Diajak ke jalan Sekarang gimana Masih suka diajak juga ke jalan Atau udah sekolah aja Enggak Sekarang Lagi main disana Di mama Di kerawang Di kerawang Lagi aku titipin Iya Oke Kamu ada harapan apa Buat anak Harapan aku Untuk anakku ya Pengen kayak kamu juga gitu Tatoan Eh Jangan lah Harapan aku ya Biar dia jadi anak soleh Gitu Pasti setiap orang tua Pengen punya anak Mereka yang bener lah Biar Kuat aja mentalnya Nanti setelah besar Dia mau tahu Tapi bapaknya udah gak ada Ya semoga tidak seperti aku Semoga menjadi anak soleh yang pintar Walaupun dia tidak punya ayah Semoga dia tetap kuat Gak lemah gitu Misalnya kamera ini anak kamu nih Berapa tahun lagi Ketika gede dan faham Misalnya tayangan ini Masih ada nih Beliau udah Misalnya 10 tahun 12 tahun Dengar pesen ini misalnya Coba kalau ngomong Kamu ceritain di kamera ini Anak kamu Kamu ngomong apa Jika dia udah besar Iya nanti Misalnya tayangan ini masih ada nih ya Berapa puluh tahun lagi Kemudian dia udah ngerti Nonton podcast Dia lihat pesen ibunya Beberapa puluh tahun yang lalu Mau ngomong apa Kamu sama anak kamu Ya Jangan Lupain mami Gitu Kan dia panggil aku mami ya Jangan lupain mami Mami yang udah Ngebisarin Johan Dari Kandungan Dari ditinggal Almarhum Papa Johan Gitu kan Dari Usia kandungan 6 bulan Apa Ngandung sendiri Biaya sendiri Lahiran sendiri Semua papa sendiri Gitu kan ya Jangan lupa Jangan lupakan mami Jangan lupakan Perjuangan Selama ini Ya kan Yang mami lewatin Pahitnya Karena Gak ada yang nemenin Di saat Mami lahirkan Johan Dan di saat kandungan pun Mami yang Jalanin sendiri Semoga Johan Menjadi anak yang soleh Semoga Johan bisa Terus saing sama mami Nemenin mami Menggantikan Almarhum Papi Iba Insya Allah Ya Johan Mudah-mudahan Mendapatkan pesan ini Bawa tahun ke depan Kemudian jadi orang Yang luar biasa Jadi orang sukses Memberikan solusi ekonomi Buat banyak orang Gitu ya Insya Allah Nanti Anak-anak pang Jadi pengusaha semua Insya Allah Amin Amin Apa sih yang Kamu paling inget banget Sama anak kamu tuh Hal apa sih Yang paling kamu inget banget Dari anak Yang bikin Kamu ngelakuin Apa aja Selawatan bareng Sama beliau Iya Selawatan Kadang kalau mau makan Mami baca doa dulu Mau makan Gitu Malah aku yang diajarin Bagus ya Awalnya aku yang ngajarin dia Kalau mau makan Kita doa dulu Dek Kadang aku makan langsung Gini Mami Aku doa main Baca doa dulu Gitu Kadang mau tidur Aku Selawatin Gitu Masya Allah Oke Ini sepertinya menarik banget ya Bagaimana perubahan yang sangat luar biasa Dari Mondi Apa namanya Yang tadinya hidup di jalan Dengan banyak sekali Apa Cobaan dalam hidupnya Dan akhirnya Suatu takdir membuatnya sangat berubah Begitu drastis Tapi bukan Walaupun begitu Bukan berbicobaan yang selesai Tetap ada juga gitu ya Tantangannya Mungkin makan Saya lebih berat Gitu segala macem Kita perlu support teman-teman semuanya Dan follow instagram dari Mondi Apa aja yang bisa kita support Monggo silahkan Sekarang Mondi bisa gak Mungkin memberikan Beberapa Kata-kata yang baik Untuk teman-teman yang masih di jalan sekarang ini Yang sedang berproses sekarang yang lebih baik Ada gak Ada sih Untuk teman-teman yang masih di jalan Yang lagi Ada juga yang lagi Mungkin Lagi proses untuk Menjadi lebih baik lagi ya Berubahlah Kalian Masa kalian mau hidup kayak gini Terus Ada masanya kita nanti tua Ada masanya kita nantinya Gimana Ayo kita berubah Jangan Jangan ikutin dunia kita Kita kejar akhir kita nanti Kita gak tau umur kita sampai kapan Jadi untuk teman-teman Dimanapun teman berada Teman pespa Teman pang Ayo kita berubah Kita berubah menjadi lebih baik lagi Karena apa Karena Allah Lebih suka orang yang berbuat baik Jadi teman-teman Ayo kita berubah bareng-bareng Walaupun kita orang gak benar Tapi kita berusaha menjadi Orang yang lebih baik Gitu Aduh Masya Allah Kalian banget teman-teman ya Ini sebuah proses dari Mondi Jadi kita support Apa yang dilakukan oleh Mondi Dan tentunya juga Dalam proses ini juga gak mudah Mudah-mudahan diberikan ke istiqomahan Buat Mondi Dan juga Untuk teman-teman semua Benar sekali kata Mondi tadi Mengarah ke jalan Allah Ibaratnya Akan dilengkapi kok Kebutuhannya Insya Allah Dari arah yang kita duga Seperti hal Mondi juga Udah mungkin merasakannya Ayo Tetap Jalan sama-sama Mudah-mudahan kita semua Ke jalan yang lebih baik Terima kasih udah nonton Terima kasih Mondi Waktunya Salam buat anaknya juga Teman-teman semua yang ada disana Yang ada di Pang Panghidayah ya Mudah-mudahan kita juga Suat-suat Silaturahmi kesana ya Amin Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Cerita Untung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton